Ada sejumlah potensi gangguan keamanan dalam pelaksanaan konferensi tingkat tinggi atau KTTG20 pada 15-16 November mendatang. Yang pertama yaitu gangguan tradisional, yang kedua gangguan ancaman klasik, dan ketiga adalah ancaman simbolik. Hal ini disampaikan oleh analis intelijen dari Indonesian Intelligence Institute, Ridwan Habib, menanggapi isu-isu dan alasan mengenai ketidakhadiran Presiden Rusia Vladimir Putin di KTTG20 Bali. Dijelaskan Ridwan, potensi gangguan tersebut dapat terjadi karena secara keseluruhan, konferensi tersebut dihadiri seorang high figure pada masing-masing negara dan akan diliput oleh media-media besar internasional. Yang pertama tentu gangguan keamanan tradisional, yang tradisional itu misalnya terorisme tradisional, misalnya pengoboman, penyerangan, dan sebagainya. Tapi untuk yang ini kecil sekali, sangat kecil kemungkinannya karena aparat keamanan, intelijen, densus, polri, dan sebagainya sudah maksimal melakukan operasi-operasi sebelumnya, sehingga sangat-sangat kecil untuk serangan tradisional seperti itu. Yang kedua tentu ancaman klasik ya, misalnya demonstrasi. Sebenarnya demonstrasi itu bukan ancaman, tapi ketika demonstrasinya menjadi anarki, demonstrasinya kemudian soalnya membakar-bakar ban, dan sebagainya tentu akan membuat risau juga. Ya, loka ada jalan, yang semacam-semacam itu saya kira juga sudah diantisipasi. Kemudian yang ketiga adalah ancaman simbolik. Ancaman simbolik itu mungkin tidak akan membuat ada korban jiwa. Misalnya bendera, bendera Papua Merdeka gitu kan, misalnya dilemparkan ke tengah-tengah delegasi atau ke tengah jalan, itu mungkin tidak akan ada korban jiwa. Tetapi secara citra internasional, Indonesia bisa tercoreng. Misalnya bebaskan Papua, atau Papua Merdeka, atau bendera-bendera terorisme, misalnya. Karena kan ini peliputannya internasional. Selain itu, Ridwan Habib juga berpendapat bahwa alasan Vladimir Putin tidak hadir bukan karena sisi teknis praktika lapangan. Namun dari sisi psikologis Presiden Rusia dalam berinteraksi dengan orang luar, bahwa ia selalu berada dalam bayang-bayang ancaman.